Lahan subur, petani makmur. Eco farming ini satu cupnya, ya, satu cupnya itu harganya 250 ribu. Itu harga memang sudah harga patokan konsumen yang ada di, untuk masyarakat, ya. Namun jangan dilihat harganya dan bentuknya kecil, ya, karena sebenarnya kelihatannya kecil. Namun dalam aplikasinya, yang satu cup ini bisa untuk satu hektare. Satu cup itu bisa untuk satu hektare. Makanya perlu namanya belajar cara pengaplikasian. Ya, karena kalau orang yang nggak tahu, dikiranya sekecil ini kok mungkin dikiranya mahal. Tapi padahal apa? Padahal sangat-sangat murah. Karena kalau udah pakai pupuk eco farming ini, ya, itu bisa mengurangi biaya-biaya pupuk-pupuk yang lainnya. Yang mungkin kalau di pertanian, mungkin orang-orang pertanian lebih paham. Dalam aplikasi pertanian itu, tidak cuma butuh satu, dua pupuk, tapi banyak pupuk. Mungkin ada lima jenis pupuk, bahkan sepuluh jenis pupuk yang dipakai di sana. Tapi di sini hanya cukup pakai eco farming saja, itu udah cukup untuk tanaman kita. Sehingga apa? Mengurangi budget biaya untuk pupuk-pupuk yang lain. Namun tanaman kita tetap hasilnya lebih bagus, tanahnya lebih subur. Nah, itulah nanti manfaatnya yang bisa didapatkan. Salah satu ilmu yang diberikan pada eco farming ini bisa menaikkan struktur tanah, sehingga unsur haranya semakin meningkat. Begitupun cara pemakannya, jelaskan secara gamblang kepada seluruh peserta. Saya hari ini mengisi acara training khusus eco farming, yang mana fungsinya adalah membekali para mitra semua untuk lebih mendalami fungsi maupun manfaat dari eco farming itu sendiri. Karena pupuk ke eco farming perlu... Terima kasih sudah menonton!